Sekarang itu adalah momen yang paling spesial untuk kondita Indonesia. Spesial gitu, kemudian mungkin juga musimnya liburan. Jadi itu memang adalah bulan yang paling dinanti-nanti gitu. Jadi kita ingin membuat sesuatu yang sangat spesial. Dan kali ini kita mengundang dan bersama sebetulnya sih. Jadi memang ini approach bareng gitu ya dengan Mbak Ria Miranda juga untuk membuat koleksi yang sangat spesial di Naud ini. Oke, kalau boleh tahu itu penasaran ya, siapa sih yang kontak duluan gitu? Waktu itu kan emang udah... Apa dapet mimpi gitu, apa gimana? Lagi minggu tenang sih gitu. Jadi waktu itu aku emang udah tahu lama, gak penting gitu. Misalkan saya boleh sekilas cerita, memang untuk suatu koleksi-kolaborasi itu memang apa ya, tantangannya adalah menggabungkan dua idealis masing-masing brand. Jadi motif-motif itu yang super cantik, terus detailnya tuh beda banget lah sama kita. Kalau kita kan mungkin printnya gak serumit ini, yang seperti yang lagi dipakai kedua Mbak Ria ini. Itu printnya maksudnya cukup rumit gitu. Kita biasanya gak pernah bermain ke print yang seperti ini. Biasanya kita tuh bermain di print yang lebih simple, abstrak gitu. Sedangkan ini beda banget gitu. Jadi kalau misalkan perbedaan yang paling spesial adalah di koleksi semua print yang ada, kalau gak salah 6 print ya tak ya? 6 print gitu yang dikelola oleh Mbak Ria. Kemudian diserahkan kepada kami untuk kita buat. Nah setelah itu, untuk dari sisi company-nya, kita juga pengen introduce untuk customer Mbak Ria itu bagi-bagi sahaja. Kita di 2020. Nah kalau trend itu, memang aku mengambil dari spring sama corner di luar sana gitu. Tapi itu hanya menjadi inspirasi dari dari siluet, color tone gitu. Tapi kalau dibalikin ke sini dan mode swear itu, akhirnya ini ya, mengikuti selera customer juga gitu. Udah tahun ke tahun aku coba mengikuti itu, tapi balik lagi ke selera customer itu seperti apa sih gitu. Akhirnya memang trend dengan siluet. Siluet yang loose dan yang siluet draper nih. Terus tunic, bisnisnya tuh nikah, tan, dan dress itu tetap menjadi trend di tahun ini gitu. Memang balik lagi ke gimana sih selera?